Terima kasih Bapak Bukat Man, Bapak Bukat Man, Bapak Bukat Man, Mungkin saya akan melakukan apa yang disampaikan oleh Bukat Man, tapi ada yang disampaikan oleh Bukat Man, tapi ada yang disampaikan oleh Bukat Man, Bukat Man, yang berkait dengan program GFMAS, dan jadi sekarang kami disajikan khusus lebih banyak yang akan kokus pada Bukat Man, Bukat Man, Bukat Man, inilah penggerangan monster yang ini di kebawasan música adalah asmar bahagia luar biasa, dalam hukum kejelangan dan pemerintah yang cooleran. Bahagia sistematikanya secara pura kedauơn, ada miliaksnik sanggirma, st impaired sayurangere, kemudian langkah-langkah tinggalkan, dan penultup. Yang pertama orang-orang s вещernawa juga sudah terampuannya adalah tahu akhti BIKAS, Dekat definisi statik, jadi sudah disamati secara nasional, di kantor stat presiden yang menjadi dokumen-dokumen kita temati akan membuat definisi statik seperti ini. Statik adalah konfisi gagal tunggu pada Amerika akibat kekurangan isi kronis, ini ada kata kronis ya, jadi kemana terlalu pepek untuk usianya. Keturangan isi terjadi sehingga membalik dalam kandungan dan baru mata awal setelah angka yang terkati, statik itu berpihara nanti setelah dilakukan setelah melalui 1.000 anak-anak di depan, baru nanti anak itu bisa dilakukan lagi atau tidak, apakah terlalu pepek atau tidak untuk umur, bisa dibandingkan dengan umur kami. Kemudian, ukuran kembali KPM itu menggunakan staker WHO, dengan atap batas atau atap poin itu kurang paling 2 staker di skornya. Nah, sudah didentifikan semuanya, statik itu semisanya ada 3 maksor mukana yang mengaruhi perjalanan statik itu. Jadi, bapak-ibak telah mengikuti statik selama ini kemarin, sudah banyak beri ekor sebarang-balik tentang maksor musik dianja mengaruh statiknya. Yang pertama, maksor pengaturan yang tidak baik, yang kurang baik, kemudian terbakasnya pelayanan diserahkan, termasuk ALT, hampir-hampir, pengakal, dan juga pembelajaran diri yang terbakas. Dan yang ketiga itu, kurangnya akses pengaturan yang berisi. Kemudian, yang keempat, kurangnya akses generasi dan sanitasi. Jadi, empat faktor ini yang didentifikasi sebagai waktu utama tersebut kegiatan statik. Nah, ini contohnya, kalau kalian lihat dari statik. Jadi, kalau dilihat dari contoh gambar yang sudah kini, anak sekolah, itu umurnya memang berusaha. Nah, tetapi ada yang pepek, ada yang unitik daripada anak-anak pepek itu, walaupun umurnya sama-sama. Jadi, kelihatannya, akses itu memang paling bisa terlihat setelah usia terbaru. Nah, kalau misalnya, komponen untuk tahun tadi itu, nanti akan fokus pada tiga cara. Yang pertama, pola masu, pola masang, dan sanitasi. Jadi, nanti pada kegiatan-kegiatan khususnya disanitobaten prolitas, yang dikatakan itu sekarang akan diprodukakan untuk Barito Timur. Yang pertama, ini sepertinya akan diprodukakan di sepuluh kegiatan di sepuluh kegiatan itu. Yang terkait dengan tiga komponen. Yang terkait dengan pola masu, pola makan, dan sanitasi. Pola masu, misalnya, di dunia mungkin tidak memahami atau kurang memahami bagaimana cara memberikan makanan bergabung asli, bagaimana lebih, mengolak, dan kemudian, bergabung asli, kita akan bergabung asli di sepuluh kegiatan, bergabung asli, bergabung asli, kalau ibu hamil, mungkin, bergabung asli, kalau ibu hamil itu membutuhkan kegiatan yang lebih, daripada tidak hamil. Dan bagaimana, komposisi makanannya, bergabung asli, makanan, pokok, lokau, sarit, dan uang. Kemudian, sanitasi. Sanitasi itu yang, perutata saya yang terkait dengan sukaran hidup, dan juga, sanitas lingkungan, ini jaman keluarga. Dan, tadi, kita sudah siapkan sekarang, BIPKAD ini, BIPKAD ini, BIPKAD ini, BIPKAD ini, atau KONSTEPOTER, tapi, yang terkait dengan, sebagai komposisi untuk sakit, dengan kondisi, dan kondisi, dan kondisi, bergabung asli, kemudian, bergabung asli, peranggulangnya itu, kita bergabung asli, ada yang spesifik, yang mana yang spesifik. Yang spesifik itu, yang memang, pada dasarnya, itu, banyak dilakukan oleh, ditadari jasaran kesehatan, dan juga, mungkin, lebih dari, kalau ya. Tetapi, yang spesifik, mengenai sebagian, ada yang dipercayaan oleh kesehatan, tetapi, sebagian besar, itu dilakukan oleh, blokan unang, di luar kesehatan. Apa yang spesifik di blokan kesehatan? Ya, sebagian agresi, yang menakut jumlah agresi, yang menakut rumah sehat, yang menakut, tempat keluarga, itu kan, ngasih ke, yang saya, atau yang iku kesehatan, dan itu, menjadi, sedikit, untuk penanggulan kami. Yang spesifik itu, kita mulai dari, ibu hamil, karena kita fokus pada, sebuah pertama, ibu hamil, kemudian, 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 bangun, kemudian, 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 sampai dikendal, kemudian, kemudian, kesehatan yang dihasilkan. Jadi, koncep, pernomemakti, berisika kita pakai secara konsistim, mengelurkasi, dikasih diserahkan oleh karologi tadi tentang konsep dan penurunan kami ini kemudian selanjutnya, secara nasional bermanfaatnya ada yang apilah strategis namun hati dan pertama itu COVID-19 dan misi pemimpinan kecil di negara dan waktu ini kita berhubung secara juga berdiri nasional, presiden, wakil-wakil, dan menurut-menurutnya dalam kandilat itu sudah mulai tetap sakit dan berpunyekan untuk melakukan salingin di dalam bersama-sama. Kemudian yang kedua akan ada pangkanya asional, tadi sudah dia penonton-ponton, berpunyekan, dan ketiga pilihan kegiatan yaitu konferensi, konferensi dan kontan menurut kebijakan kenaran tangan diisi, kenaran tangan dan diisi, kemudian pilihan kelima itu mengatakan renovasi. Mungkin nanti yang kita bisa lakukan adalah di pilihan tiga yaitu konferensi dan yang ke pilihan kelima tentang kontan-kontan renovasi. Konferensi artinya, semua program melakukan pilihatannya secara sebuah jasa, sebuah jasa, sebuah jasa, sebuah jasa, sebuah jasa, sebuah jasa, sebuah jasa alur programnya, tetapi nanti semua program itu ketemu di satu jidik, sebuah jasa, sebuah jasa, menurut kegiatan supaya komeritas itu. Dan itu berada dengan integrasi, kalau integrasi satu, kalau konferensi itu mati-mati. Namun kelihatannya, berikan tangan-tang kegiatannya, dan akhirnya akan berkontribusi pada supaya komeritas itu. Jadi disebut konferensi. Jadi apa-apa saja itu, ada kualitas dari program. tbuk besis, insensi-insensi yang, bahkan juga memaksakan pemakanan balang pagi, etc. Yang nomor tiga, bapak, yang saya lihat ini mungkin kualitas itu yang muncul ada pemilisan sinar, akan memiliki insensi kepada Bupati atau mau aset, dan sebabnya, berurusan berurusan stasi. Bapaknya itu akan mendapatkan insentif dan bergabung Kemudian filasa lima Ini yang kita lakukan Melalui biasa PSG Bapak-bapak memotor stat visi Dan hasilnya dari PSG itu kita Mengelangkannya-melangkannya Stat visinya dan Baya-baya itu kita ketahkan menjadi Empat Empat wilayah kategori Ada yang kategori statusnya Ada matahat visi yang rendah Ada yang tetap, ada visi Dan ada yang sangat tinggi Asi kota kami Di 2017 Sepertinya ya Bapak-bapak kalian Yang rencan itu Tiga kebohanan kota Yang sedang resmen Yang tinggi Yang sangat tinggi Yang sangat kota-kota Oleh itu karena Seperti Bapak-bohan Yang bisa dilihat itu Bagi mana-mana Sempurna merata warna karya Bapak-bohan Artinya Pemalik di mana-mana disini Memang tinggi dan sangat tinggi Yang keinggian saya Dari lapangnya Akhir pemantauan stat visi Yang dikatakan Pemantauan struktur 2015, 2019, 2017 Itu ada yang mengusahkan Kota-kota kota-kota yang Bermaksin secara pernastik Turun statinya Ini rapat berumadanya Ada Akhir utara Dan di sini Sepertinya Kalimantan Tengah Belum kebagian Di sini Kemudian Kalau kita lihat Kompanen yang Belum kehasil Mengurungkan statinya Artinya Malah Pertanyaan statinya Meringat Itu ada 109 kompanen kota Dan Kota-kota Disini Itu adalah Kompanen kota Dari Kalimantan Tengah Jadi Kompanen kota Kita melikuti Disini 6 kompanen kota Dari Kalimantan Tengah Itu Menjadi penyumbang Pesatim Di Indonesia Apa itu Kota Wari Marat Kota Wari Timur Kabuah Dari Tentara Atingan Dan Gunung Emas Ini Kompanen Menjadi penyumbang Berkonsumisi Dalam Meninggakan Baris APD Di Indonesia Kemudian Atingan Cara khusus Selain yang Bukal 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 Satis Ini Tadi Jadi Bisa Jadi Bukal 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 Kemudian, selagi saya ada, kompunsa ini dari kami tadi, yang pihak ketiga, tadi kita sedang menikmati bahwa internet kami itu ada yang sedikit. Cuma, konsumusinya orang yang saya, mungkin orang yang semua sudah tahu, konsumusinya adalah 20%. Apa yang dilakukan oleh jadwal kesehatan dan jadwalnya itu hanya konsumus sebagainya. Contoh misalnya, anak yang tinggi buruk, anak yang tinggi buruk, kecintaan di rumah sakit, dirawat, sembuhkan. Kemudian kembali ke rumah, tapi mungkin 2-3 orang yang tinggi buruk, karena apa? Karena masalahnya memang bukan belum disanggulangi. Masalahnya apa? Itu yang dilakukan oleh sektor-sektor lain, seorang sektor lain, seperti misalnya, bagaimana menikahkan kedapatan jualan. Bagaimana supaya keluarga itu menggunakan rumah, eh, seberair yang banyak, punya jaman keluarga yang banyak. Bagaimana keluarga itu, kebetulan ketahanan pangan dan bisnis yang terjadi di rumah sakit. Itu di luar kesehatan. Nah, ini lalu untuk pembahas institusi bapak yang sebala, ini contoh-contoh interpretasi di spesifik yang sehatan, dan di sebelah karenanya itu ada interpretasi yang sedikit masing-masing kesehatan. Atau masing-masing kesehatan itu air bersih, adikasi, imunisasi, pengendalian temen, pengendalian, pengendalian, penyakit-penyakit lain, dan maksudnya ada misalnya masalah yang sakit. Dan presipi blokal di KMG-6 bisa terjadi masing-masing untuk sebagai bahan institusi bapak sekalian. Kemudian, jadi, yang terakhirkan dari sektor, istabili-istabili yang ada di KMG-6 sudah terlibat. Pertama sekali sekarang KMG-6 itu punya uang banyak, jadi uang banyak mungkin bagaimana kelihatan mereka dalam keberadaan. Jadi, kegiatan kita ini dari kumaya kemanfakti ini, pada saat ini bisa masuk dalam pusat konggol. Pertama sekali, kita berkata mulut, ada kompaten yang tinggi letang, kemudian kita menulis bekerja aksi, aktivitasnya apa, tidak mulut. Pada kecilnya, menggabut 5W satwa, apa, siapa, gimana, bagaimana. Kemudian, dikati peran provinsi Kota Tumpah itu sampai desa. Kemudian, dikati ini, sekarang dan rencana bagi buku para nilai, dokumen ini nanti akan dikeluarkan dari keputusan Bapak-Bapak. Jadi, ini adalah komponen diskusi Bapak-Bapak, reken aksi biar, aktivitasnya, keperluan aktivitasnya. Apabila dulu, mau pakai kanan, pakai kiri. Tadi sudah ada saat untuk membantu para yang kalian, untuk menatakan, mana yang saat tidak rendah, baru matanya, mana yang sedang, mana yang bikin dokumen saat ini. Kemudian, kami juga sudah menyusul contoh pasif-pasif, pasti Bapak-Ibu yang kemarin hadir di Satkom, itu kita juga sudah memperbaiki asli forman-formannya, sehingga nanti ini mudah, Bapak-Ibu yang memilih di sini tadi. Berikutnya, sudah sampai oleh Pak Brody tadi, dan keluarga, mereka akan aksi yang sangat-sangat. Dari nelaksinya, nanti akan dimanko di monitor Bapak-Ibu kalian. Jadi, kalau memang dalam menyusulkan aksi itu, yang betul-betul, Bapak-Ibu, aku langsung akan ditambil dari apa-apa, ya berikutnya, Pak Brody tadi, di setengah tahun, kita mungkin dari restoran ke belakang akan turun, bersama-sama, restoran ke belakang akan meng-monitor apa, meng-monitor, apa, bahkan saya ada yang terakhir. Jadi, kita tidak akan terakhir kali ini, dengan terakhir sebuah tubuhnya, dan kebelakang akan di-monitor. Terutama sekali, jangan maink-mainkan dari kota Wahin Timur tadi, ya, saya menurut tadi, kopati kota, prioritas di-shakeh sebagai kota ke-shakeh di-shakeh di-shakeh. Jadi, untuk membuatkan kecerahan kegiatan kegiatan kegiatan, walaupun kegiatan kegiatan, saya mengalami untuk bercerana. Ada membuat percayaan dari spesifik, membuat menghubungkan kata-kataan, kemudian koordinasi juga. Bapak Ibu Kepala Lira sudah di Pesna 11.000 juga di Jakarta ya, kemudian sosialisasi, kemudian bila konteks. Dan ini bagaimana Bapak Ibu Tadiah nanti ada waktunya, jika kita lanjut, dan aksi ini seperti tadi, tolong dibuat kesehatan, tapi polistik, integratif, dan nanti akan dipanggau. Kemudian peralianan sektor, ini contohnya kita bisa membuatnya seperti, kalau misalnya nanti, akhirnya akan mendirikan ini hari ini, mereka nanti Bapak Ibu yang beli muda, dan diantakan malam ini dirangkum lagi oleh COVID-19, dan akan dilakukan kegebutan-kebutan. Jadi ini, kesimpulannya waktu saya lihat, di situ status sekarang sudah menjadi isi nasional, tugas kita untuk kenyataan, dan tentunya kita juga malu bisa membuktikan, bahwa rendah aktivitas itu bisa kenyataan dan membuatkan asing, setidaknya bisa mengurunkan asing. Di negara-negara yang sudah berlangsung itu, diperorisikan, mereka bisa dan bisa mengurunkan asing itu 2-3 persen per tahun. Mungkin di Indonesia, mungkin di Kalimahasana, mungkin di Kota Wadid Timur lagi, bisa mengikuti contoh-contoh dan sejarah-sejarah itu. Terima kasih kalau kalian lihat, ini contoh, ini contoh yang disediakan oleh contoh kegiatan yang sudah dikasih oleh Bapak Dugia, yang bisa dicotoh sebagai kegiatan-kegiatan yang lumayan dengan dalam kaki, dan juga kegiatan hasil di negara-negara itu, dan tapi saya katakan, yang dimana dia akan 60 persen semua. Karena yang dimana kita bisa ditambahkan 120 persen, itu alhamdulillah, jadi tidak berlaku, jadi tidak berlaku, jadi tidak berlaku. Terima kasih.